kabel fasa itu dari mana sih nah seperti yang sudah kita ketahui ya untuk kabel yang masuk ke instalasi rumah itu yang dari tiang listrik itu kalau kita lihat ada dua kabel ya yaitu yang fasa dan netral nah sekarang pertanyaannya kabel fasa itu dari mana sih awalnya nah kalau kemarin saya membahas kabel netral dari mana sekarang saya akan jelaskan kabel fasa itu dari mana karena kalau kita lihat disini dari tiang listrik masuknya ke KWH itu adalah dua kabel atau kita bisa disebut juga kabel SR ya yang warna hitam itu teman-teman berhubung disini untuk pembelajaran maka saya bedakan warnanya yaitu coklat kehitaman sama yang biru yaitu yang fasa dan netralnya nah jadi teman-teman kabel fasa itu berasal dari trapo teman-teman nah ini adalah singkatnya ya kabel fasa itu dari trapo tetapi trapo bagian mana trapo itu kan keluarannya ada tiga kabel ya di sini sudah terlihat ada satu dua tiga nah jika kita persingkat lagi atau masuk ke dalam trapo lagi ada lilitannya teman-teman seperti ini untuk lilitannya nah di sini ada lilitan Delta di sini ada lilitan star bar teman-teman atau lilitan bintang yang dimana lilitan Delta ini untuk menerima kabel fasa yang tegangannya 20 kilovol sedangkan untuk yang bintang ini akan diturunkan menjadi 380 volt teman-teman seperti apa sih kita perbesar dulu nah disini teman-teman bisa kelihatan ya di sini ada lilitan Delta yang masukannya yaitu 20 KP fasa air fasa S dan fasa T di sini juga ada keluarannya yang di sisi star ini fasa air fasa S fasa T dan titik tengah netral yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya nah karena di lilitan star itu ada fasa air S dan T maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa untuk yang ke instalasi rumah itu yaitu dari fasa air fasa S dan fasa T jadi kalau kita sebutkan dari mana fasa itu ya berarti dari lilitan star teman-teman yang dimana sudah diturunkan dari 20kv ke 380 yang dimana masing-masing fasa ini akan masuk ke instalasi rumah teman-teman nah disini masuk ke instalasi rumahnya yang mana saja kan hanya dua kabel tetapi di sini ada tiga kabel RST dan satu lagi ada netralnya nah seperti yang kita ketahui dan saya juga sudah menjelaskan di video sebelumnya yang masuk ke instalasi rumah itu kabel fasa dan kabel netral teman-teman hanya dua kabel saja nah pertanyaannya kan disini empat kabel teman-teman yang masuk ke instalasi rumah itu mana saja jika kita contohkan teman-teman disini ada tiga buah rumah ya tiga buah rumah ini nanti akan saya masukkan kabel fasa dan kabel netralnya yang dimana masing-masing rumah ini beda fasa teman-teman contohnya seperti ini jadi untuk rumah yang ke satu ini bisa dipasangkan fasa dan netral dari fasa air dan netralnya berarti disini untuk tegangan rumahnya 220 pol kenapa bisa 220 pol karena diukurnya fasa air dan n teman-teman atau netral saya sudah jelaskan di video sebelumnya silahkan dicek saja nah untuk yang kedua ini rumah kedua kita ngambilnya bisa dari fasa es dan netral teman-teman jadi tegangannya 220 pol begitu pun juga sama yang instalasi rumah yang ketiga ini berasal dari fasa T dan netral teman-teman nah jadi kesimpulannya dari mana kabel fasa ini yaitu tetap saja dari trapo teman-teman yaitu lilitan sisi starnya yang sudah diturunkan dari tegangan 20kp menjadi 380 pol tetapi kaiselas rumahnya hanya 220 pol yang dimana hanya memakai masing-masing fasa di lilitan star ini seperti yang teman-teman lihat rumah ini fasa air rumah yang kedua fasa es rumah yang ketiga fasa T dan netralnya tetap menggunakan netral karena kita membutuhkan hanya tegangan 220 pol jika kita persimple lagi berarti seperti ini nah dari kabel fasa yaitu dari trapo dimasukkan ke tiang listrik dulu lalu ke instalasi rumah nah penjelasan ini hanya penjelasan dasar saja masyarakat umum sering menanyakan kabel fasa dari mana tetapi jika teman-teman urut lagi ke belakangnya sampai ke ujung-ujungnya kabel fasa itu berasal dari generator teman-teman dari generator dinaikkan lagi menjadi 150kp menjadi 500kp lalu didistribusikan ya teman-teman sering lihat juga sutet-sutet yang ada di sawah itu ya Nah itu didistribusikan juga melalui switch yard dan lain-lain teman-teman Nah itu sudah kompleks sekali Nah di sini saya jelaskan hanya dasarnya saja yang sering orang-orang tanyain kabel fasa dari mana ya dari trapo kabel netral dari mana ya dari trapo juga seperti itu teman-teman Oke jadi jika teman-teman ada yang belum paham silahkan komentar saja di bawah jangan jadi perdebatan berkomentar-berkomentar saja lah Oke terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya